Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari kali ini kita sampai pada hikmah nomor 150 Pada hikmah nomor 150 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Andai kata tidak nyata Allah di dalam segala yang wujud ini Nyistaya tidak akan terjadi adanya penglihatan pada segala yang wujud Apabila menjadi terang nyata sifat-sifat Allah Pasti bin As-Sara segala yang terwujud ini Kalau kita ditanya kenapa kita bisa melihat bumi Kenapa kita bisa melihat langit Kenapa kita bisa melihat rumah Kenapa kita bisa melihat mobil Jawabnya adalah Karena nyatanya Allah dalam tanda petik Di dalam langit Di dalam bumi Di dalam mobil dan lain-lain Nah Zuhuruhufin mukawalat ini Orang-orang hakikat Menurut Khusbaha Biasa menyebutnya Amrun robbaniun Atau nurun robbani Dengan kata lain Kenapa kamu bisa melihat langit Karena di langit ada nurun robbani Ada cahaya robbani Kenapa kamu bisa melihat bumi Karena di bumi ada Amrun robbani Atau terkadang juga dikatakan Sistem robbani Ada pengaturan Allah di langit Ada pengaturan Allah di bumi Ada pengaturan Allah di mobil Ada pengaturan Allah di rumah-rumah yang terbang Kalau Allah tidak mengatur langit Tidak akan ada Kita tidak akan bisa melihat langit Bahkan naik tidak mungkin terwujud Kira-kira begitu Amrun robbani Jadi apa? Jadi kita bisa melihat langit Bisa melihat bumi itu Secara syarat bukan karena kita punya mata Tetapi karena ada nur Robbani di langit Dan ada nur robbani di bumi Satu tidak usah ditipar dalam Selain masih kurang paham Susah menjelaskannya Nanti insya Allah pada pengurangan-pengurangan berikutnya Kita akan lebih paham Allahumma Nah seandainya sifat-sifat Allah ini Nampak jelas di alam semesta Maka alam semesta tersebut Akan menjadi emusnah Pemahaman paling gampang Kalau Allah berkehendak Memusnahkan langit Gampang tinggalkun Dengan sifat kun Hancurlah langit Dengan sifat kun Faya kun Hancurlah bumi Laulau dhuhuruhu Fil mukawwanati Mawakwa alaiha wujudu Abusari Tawlu harot sifatuhu Itmahalat mukawwanatuhu Jadi intinya Terus terang saya enggak Apa Belum bisa menerahkan Secara lebih dalam Satu takut tercepak Darah wahdatul wujud Karena enggak mungkin Saya bilang begini Penampakan Allah di langit Penampakan Allah di bumi Penampakan Allah pada diri kita Nah itu sebisa Kayak saya jenjar Belum sampai disitu Itu konsumsi Orang-orang yang musul lah Kira-kira begitu Jadi kita disini pakai bahasa Amrun Robani Atau Nurun Robani Kenapa kita bisa melihat Langit Karena ada Amrun Robani Di langit Enggak kita katakan Seperti disini Ada penampakan Allah di hangit Karena itu Kesannya beda Akhirnya Ya mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita bersama Untuk menjadi orang-orang Yang ma'rifat Amin Rabbana taqabbal minna Innak antasami'ul alim Watub alayna Innak antatawab al-rohim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila antah Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati